Saudara bagaimana lingkungan dekat mengenal sosok satu keluarga yang meninggal di Kalideres Jakarta Barat? Kita akan bergabung dengan Ketua RT di sana, Bapak Asiung. Selamat sore, Pak Asiung. Selamat sore, Pak Ishan. Pak Asiung, boleh diceritakan kepada kami seperti apa lingkungan mengenal keluarga ini apakah terdata dalam data RT di lingkungan Anda? Ya, betul. Warga tersebut terdata sebagai warga kami, sesuai dengan kartu keluarga yang ada di tangan saya. Dan keluarga ini terkenal sangat tertutup ya, Pak Ishan. Pak Asiung, Anda mendobrak, orang yang pertama kali mendobrak rumah itu. Apa yang bisa Anda ceritakan? Betul, betul. Karena itu rasa baunya sudah menyengat. Dan untuk kejelasan, saya dobrak dan saya melihat dari satu sisi jendela, saya bongkar dari itu, saya melihat satu jenazah ya, di bawah. Itu berkaus putih. Lalu saya keluar, karena baunya sudah menyengat sekali, saya minta rekan saya untuk mengabari ke proses Kalideres. Pak Asiung, posisi dari rumah ini dengan rumah Anda berapa jauh? Seberang rumah di batasi di tengah-tengah dengan taman saja. Oke, pertama kali apa yang memutuskan Anda untuk mendobrak? Karena itu rasa baunya sudah berhari-hari ya, dan juga banyaknya warga yang mengeluh ya, rasa baunya itu, aroma, bau sengatnya itu, yang luar biasa. Terakhir berkomunikasi dengan keluarga ini kapan, Pak Asiung? Saya, 5 September, by WA. Kalau komunikasi antara warga dengan seorang Pak RT, seperti apa? Seperti di satu kompleks atau perumahan itu kan biasanya ada iuran, ataupun biaya-biaya yang ditagihkan. Apakah mereka tetap membayar selama ini atau seperti apa? Seperti yang sudah-sudah, warga berkewajiban untuk datang ke kantor RW setiap tanggal 5 sampai tanggal 20 untuk kewajiban membayar yang kita sebut namanya K2S, iuran ya. Nah, itu sudah warga tersebut ini biasanya sudah membayar, tapi ternyata saya sidik dari bulan 8 Agustus hingga Oktober terakhir belum melakukan kewajibannya itu. Pak Asiung, waktu Anda mendobrak, setelah Anda berobrak, Anda masuk ke dalam rumah, apa yang Anda lihat di dalam sana? Saya menunggu ya Pak, tepatnya untuk menunggu dari pihak kepolisian untuk datang bersama. Karena perintah Pak RW seperti itu, apabila ditemukan mayat, tunggu dari pihak kepolisian untuk datang bersama-sama menyaksikan. Ya, kurang lebih satu jam kemudian datanglah kita bersama-sama mendobrak dan menyaksikan bahwa ternyata di dalam satu ruangan yang pintu sesudah dobrak itu, kami temukan satu jasad jenis kelamin pria atas nama Bu Dianto, usia 68 tahun. Lalu kemudian saya bersama salah seorang petugas kepolisian mengecek, itu di kamar ternyata apa yang saya lihat tadi, saya intip dari jendela, itu posisi jenazah, betul, memakai kaos putih ada di posisi bawah. Lalu kemudian ternyata di atas kasur, atas, itu ditemukan satu jenazah lagi yang sudah mengering dengan berjenis kelamin wanita. Sudah itu saya langsung keluar karena baunya sudah menyengat sekali. Nah, saya ngelama pihak kepolisian sesudah dia ke belakang menyampaikan ke saya bahwa ada satu jenazah lagi di kamar belakang dengan berjenis kelamin laki-laki, usia 71 tahun atas nama Bu Dianto Gunawan. Pak Asiung, waktu Anda mengintip atau melihat setelah dibuka oleh pihak kepolisian, apakah Anda melihat ada makanan, benar tidak ada makanan di sana? Saya tidak fokus ke sana, saya hanya fokus ke jenazah saja. Posisi jenazah saat itu terpisah? Betul. Di kamar depan itu ada dua jenazah, dua-duanya itu berjenis kelamin wanita, di ruang tamu satu jenazah berjenis kelamin laki-laki, dan kamar belakang laki-laki berjenis kelamin laki-laki. Ada empat jenazah yang ditemukan, lalu ada satu ipar dari keluarga itu di sana. Apakah ia juga terdaftar dalam keluarga itu di rumah? Betul, atas nama itu Bu Dianto Gunawan. Artinya total ada empat anggota keluarga dan itu semuanya terdaftar? Betul, sesuai kakak yang sudah saya berikan, ya. Pak Asiung, sudah berapa lama kira-kira mereka tinggal di sana? Sejak kapan? Baik itu ke, di atas 20 tahun. Artinya Anda sudah melihat cukup lama keluarga itu tinggal di sana, sudah mengetahui cukup lama, walaupun tertutup, tapi kan terlihat juga apa kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Seperti apa Anda melihatnya? Warga tersebut sangat tertutup, jadi saya pun tidak melihat aktivitas seperti apa, karena dasarnya memang sebelum tinggal di komplek ini, warga tersebut adalah pernah tinggal di lokasi rumah ibu saya, yaitu letaknya di Jalan Gunung Sari. Jadi warga tersebut memang dasarnya sudah tertutup. Seperti itu Pak Isan. Oke, selama 20 tahun itu artinya tidak jarang sekali ada komunikasi dengan warga? Jarang-jarang sekali. Sangat jarang sekali. Ya paling berkomunikasi dengan saya untuk keperluan intern, lingkungan, misalnya ada kegiatan pencobotan DPD kayak kemarin, sempat 30 bulan yang lalu, saya meminta dia keluar, ya anak dan ibunya. Pak Asiung, kalau Anda melihat tetangga Anda di seberang? Untuk interaksi dengan warga sekitar, Pak Isan, untuk interaksi ke warga sekitar, itu mereka jarang sekali melakukan seperti itu Pak. Jadi paling hanya sapa, senyum, lalu masuk. Seperti itu Pak. Jadi sangat-sangat tertutup ya Pak. Pak Asiung, terakhir, Anda sebagai tetangga di depan rumahnya, apakah pernah melihat tamu ataupun kegiatan-kegiatan yang menurut Anda cukup mencurigakan? Tidak ada. Jangan-jarang ada mendapati kunjungan tamu ya. Baik, terima kasih. Pak Asiung sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang, Ketua RT dari empat keluarga yang ditemukan meninggal dunia.